Empat wakil Indonesia di nomor ganda melaju mulus dari babak perdana kejuaraan dunia bulu tangkis 2015. Ganda campuran terbaik Indonesia, Tontowi Ahmad Liliana Nasir, diprediksi baru akan menemui lawan tangguh di babak kedua, melawan pasangan Malaysia, Chan Peng Sun Goh Liu Ying. Empat ganda campuran Indonesia berhasil memenangi laga pertamanya di kejuaraan dunia bulu tangkis 2015. Pasangan nomor satu Indonesia, Tontowi Ahmad Liliana Nasir, dengan mudah menumbangkan lawannya, Rodion Kargaev Ekaterina Bolotova, 21.11 dan 21.11 dalam waktu setengah jam. Di babak ketiga, Owi dan Butet akan menghadapi ganda campuran Malaysia, Chan Peng Sun Goh Liu Ying. Ganda campuran merah putih lainnya juga meraih hasil positif. Praven Jordan, Debbie Susanto mengalahkan wakil Australia, Robin Middleton, Leanne Chow, 21.9 dan 21.12. Lawan berat akan mereka hadapi di babak ketiga, yakni unggulan kelima, Joachim Fisher Nielsen, Christina Pedersen. Dua pasangan Indonesia lainnya juga sukses mengalahkan lawan-lawannya di hari Selasa, dan akan bertemu lawan-lawan berat di babak ketiga. Edi Subaktiar Gloria Emanuel Wijaya akan berjumpa unggulan ke-delapan, Ko Sung Hyun Kim Hana, dan Riki Widianto Rici Puspita Dili, akan bertemu unggulan ke-empat, Liu Chen Bao Yixin.